Kudus, maka ahli kitab yang ada pada saat itu, bukan Kristen ya, tapi ahli kitab mengatakan ya Nabi Musa didatangi oleh roh kudus, Nabi Isa didatangi oleh roh kudus juga, dan yang datang kepadamu juga itu adalah roh kudus, dan sekiranya saya diberi umur panjang, saya akan menjadi pembelamu, karena pasti banyak dari umatmu yang akan menolak ini, ternyata setelah kita lihat baginda Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu, sedikitpun tidak ada keraguan, makanya sejasira Arab menjadi pengikutnya, karena dia mengajarkan ajaran yang diterima, pewahyuan yang diterima dengan gagah dan sangat berani. Sekali lagi, video ini mohon di-share, mohon di-like, mohon di-subscribe, dan kalau bisa ada masukan-masukan, ada saran-saran, silakan dituliskan di kolom komentar, insyaallah semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah. Aturan itu harus kemudian menjadi satu patron dalam kehidupan sosial berbudaya pada zaman itu. Jadi, tak ada keraguan bagi Rasulullah. Ketika Rasulullah diperintahkan mengajarkan tentang zakat, maka semua sejasira Arab harus bayar zakat. Ketika kemudian diperintahkan untuk mendirikan sholat, maka sejasira Arab harus sholat. Tak ada keraguan. Berbeda dengan Tuhan yang orang tetangga. Aku diutus untuk domba yang sesat dari Bani Israel. Tapi keok. Gak mampu dia. Gak mampu dia menegakkan hukum-hukum kepada Bani Israel. Untung saja Allah SWT menyelamatkan dari pembantaian dan diganti oleh Judas di atas tiang salib. Begitu. Begitu, Bung. Oke. Bolehlah Anda coba membela kebenaran dengan cara mengarang bebas. Itu fakta. Itu fakta. Nabi Muhammad SAW mengislamkan sejasira Arab bahkan hampir seluruh penduduk Indonesia. Untung ada Belanda yang mengurangi sedikit. Kalau Yesus, tak ada satupun manusia yang dikristankan Yesus. Tunjuk satu manusia yang dikristankan Yesus. Ada enggak? Orang yang dikristankan Yesus. Tak ada, Bung. Jadi begini ya, saudara. Boleh Anda langsung melompat cara pikirnya. Oh iya, kan itu fakta. Makyu menyakitkan. Tapi kan fakta. Cara permulaan wahyunya, Muhammad itu enggak tahu sama sekali apa yang mendatangi dia. Terus buktinya sekarang, kalau saya tanya kepada saudara, apa wahyu pertama yang diterima Yesus? Saya bicara nabi anda dulu. Makanya saya tanya, ini kan masalah keraguan. Yesus mengaku di dalam wahyu satu nomor satu katanya. Inilah wahyu Yesus Kristus. Pertanyaan saya, wahyu pertama yang Yesus terima yang mana? Yesus tidak pernah ragu-ragu. Yang kita bicara ini tidak teraguan. Yang saya tanya, wahyu pertamanya. Wahyu pertama yang Yesus terima. Pertanyaan saya, Anda belum jawab, saudara. Ini sudah 4.000 pertanyaan. Saya cuma satu. Wahyu pertama. Kalau kitab Anda itu betul-betul adalah firman Tuhan, maka pertanyaan saya, wahyu pertama yang diterima oleh Yesus dari Tuhan itu yang mana? Kaku lidahmu kan? Karena kamu bukan pengikut Yesus. Yesus menurut hartawan, eh kok hartawan, wartawan Yohannes mengangkat, mengatakan begini. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan. Berarti dia menerima firman kan? Pertanyaan saya, wahyu pertama yang diterima oleh Yesus kalau memang kitabmu itu adalah kitabnya Yesus, yang mana? Saya bisa menjawab itu semua, saudara. Silahkan. Kamu harus jawab saya. Sudah dijawab tadi alur kitab, tidak ada menyembat buat mantan maik. Sudah dijawab kok, silahkan Anda jawab. Tadi kamu ditanya, wahyu pertama, ayo silahkan. Kalau agama Anda itu ajarannya Yesus, tolong tunjukkan agama wahyu pertama yang diterima Yesus yang ada di kitab kamu itu yang mana? Oke, Anda membuat sebuah pertanyaan dari ayat yang mengatakan bahwa segala firman yang telah kau berikan kepada saya, telah ku sampaikan kepada mereka. Dan Anda mengambil itu untuk menjadikan sebuah pertanyaan bahwa Yesus ini pernah menerima firman. Iya lah, pasti dia kan penerima firman. Iya, saya tahu cara berpikiran Anda seperti itu mungkin. Tapi firman yang perlu Anda ketahui, firman itu adalah Yesus itu sendiri. Eh, nenekmu kipir. Aduh, ini yang saya tanya. Firman, firman, firman. Wahyu pertama yang diterima oleh Yesus dari Tuhanku itu yang mana? Supaya kita tahu bahwa agamamu itu adalah agama yang diajarkan oleh Yesus, buktikan mana firman yang pertama kali Yesus terima dari Tuhannya. Yang mana? Tepulius yang mulia? Ataukah dari Paulus? Nah, dengar. Gimana? Sudah mulanya firman. Saya sudah terangkan. Kamu mengambil ini untuk menjadi pertanyaan. Apa sih? Ini pertanyaan yang kamu punya kewajiban menjawabnya. Tau kan mengatau nih. Kamu pastikan dulu, saudara. Firman itu kan Yesus itu sendiri. Ini nenekmu kipir. Apa firman itu? Firman itu adalah kalam. Yesus itu manusia, anak Maria. Saya tidak butuh iman Kristenmu. Silakan Anda bungkus. Anda bungkus. Yohanes 1, saudara. Yohanes 1 sampai nomor 14. Seperti apa yang Anda ketahui tentang itu? Yang saya tanya, wahyu 1. Wahyu pertama yang diterima. Kalau di Rasulullah kan ikra' Bismi Rabbika'ladi khalaka khalakal insana min alaqa. Itu wahyu pertama. Nah, Yesus juga menerima wahyu. Tolong tunjukkan wahyu pertama yang mana? Nah ini, biar saudara tidak pertanyakan terus. Sebabnya, apa yang Anda pertanyakan itu tidak ada di sebenarnya. Loh, berarti Yesus tidak menerima wahyu? Yang penting bagi Jibril mengatakan, baca. Berarti Yesus tidak menerima wahyu? Yesus tidak menerima wahyu. Yesus tidak menerima wahyu. Segala firman, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Pertanyaan saya, mana perkataan pertama kali yang diterima oleh Yesus dari Tuhannya? Mana, mana, mana? Kenapa? Mana? Kan sudah dibilangin. Apa itu? Karena firman itu sendiri adalah Yesus. Tidak bisa kayak begitu. Yesus itu penerima firman. Yesus itu diutus ke atas muka bumi ini. Untuk menyatakan firman. Tidak bisa begitu, saudara. Alasan saudara apa? Akali apa? Alasan saudara. Di Yohanes 1 kan sudah dijelaskan. Oke, saya menjelaskan. Apa firman itu? Itu bukan sabda. Yesus itu. Itu kekarangan orang yang tidak jelas. Sekarang begini. Yesus menerangkan dirinya di dalam Yohanes 14. Firman yang keluar dari mulutku adalah bukan dari diriku. Tetapi dari dia yang telah mengutus aku. Pertanyaannya Bang Suma. Mana wahyu pertama? Mana ilham firman pertama yang Yesus terima? Tunjukkan. Firman yang diterima Yesus yang adalah Yesus sendiri adalah manusia. Apa-apaan kau, Cahayu? Bukankah Yesus itu yang tidak jadi manusia? Itu konsep pagan yang dibawa oleh Romawi. Yang saya tanya ini, Yesusnya... Konsep pagan mana? Konsep pagan mana yang mengatakan bahwa Tuhan menjadi manusia? Konsep pagan mana? Yohanes 1. Kolose 2. Filipi 2. Itu. Yang menolak itu dikatakan anti-Kristus atau anti-Mesias. Kalau Anda berbicara anti-Kristus, anti-Kristus itu adalah Kristen. Kristen lah anti-Kristus itu. Mau bukti? Bukti kan kalau Kristen itu anti-Kristus. 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Oke? Nah Kristen kenapa menuhankan Yesus kalau Kristen menganggap Yesus itu Kristus? Kenapa Anda tuhankan? Sedangkan Kristus itu adalah manusia. Ayo. Ketika Anda menuhankan Yesus, itu sama dengan Anda anti terhadap Kristus. Karena Kristus itu hanyalah perantara manusia yang diurapi yang datang kepada Bani Israel. Apa Kristus itu? Kristus itu adalah manusia yang diurapin. Bukan Tuhan. Lalu kenapa Anda tuhankan? Inilah yang dikatakan 2 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah pembohong itu? Siapakah dajjal itu? Siapakah orang yang bermata satu itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Dialah itu adalah anti-Kristus. Yang menolak. Yang menolak yang diurapi itu siapa? Saya tidak menolak Yesus sebagai Kristus yang diurapi manusia yang diurapi. Berarti kamu menerima bahwa Tuhan menjadi manusia. Ini kita menolak. Katamu Kristus adalah Tuhan. Logikamu. Logikamu ini saya pakai. Logikamu saya pakai. Saudara, saya tanya. Saudara, Kristus itu adalah? Jawab. Kristus bagimu tadi katanya kamu Tuhan. Saya tanya. Kenapa kamu Tuhan kan? Saya tanya dulu. Kita dudukkan dulu. Kita dudukkan dulu. Logikamu. Kristus itu apa? Kristus itu apa? Menarkan dulu pola pikirnya. Menarkan dulu pola pikirnya. Baru bisa lompat tanda. Ini sama ikan-ikan tri pakai helm juga ini. Yang saya katakan kepada saudara. Yang saya katakan kepada saudara. Anti-Kristus itu adalah Kristen. Biar kamu bisa dudukkan sendiri perkara pikir. Kenapa Bang Suma mengatakan bahwa orang Kristen itu anti-Kristus? Karena orang Kristen menyembah Yesus. Dengan Anda menyembah Yesus, berarti Anda menolak Yesus itu Kristus. Kalau Anda menerima Yesus itu sebagai Kristus, mustahil Anda menyembahnya. Karena Kristus itu sama dengan anak manusia yang diurapi. Oke pertanyaannya, siapa yang menolak anak manusia yang diurapi? Anda. Macam mana orang Kristen menolak manusia yang diurapi? Buktinya Anda Tuhan kan? Lah, makanya karena itu saya bertanya kepada saudara. Kenapa Anda menolak? Saya tidak menolaknya, saya mengakuinya. Tidaknya Anda menolak Yesus Tuhan. Bukan Tuhan. Logi kamu lagi ini, logi kamu lagi yang saya pakai. Dengarkan, dengarkan. Coba deh, polanya, polanya ubah dulu. Coba definisikan dulu. Definisikan dulu. Kristus itu apa? Kristus adalah? Simpelkan dulu saudara. Tengoklah. Tengoklah, inilah yang dikatakan Al-Quran atau bukan? Bukan. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Inilah yang dikatakan Al-Quran saya. Kau selalu bikin makar penipuan. Wah makaru, kau ingin menipu di sini. Padahal kamu hanya menipu dirimu sendiri. Apa itu Kristus? Kristus itu adalah manusia. Apa itu Theos? Apa itu Elohim? Apa itu Rab? Apa itu Alaha? Alaha, Theos, atau Tuhan, atau Rab. Itu adalah Khalik. Bukan manusia. Sedangkan Kristus adalah manusia. Barang siapa yang menyembah Kristus, berarti dia menyembah manusia. Barang siapa yang menyembah Kristus, berarti dia menteoskan Kristus. Barang siapa yang menteoskan Kristus, berarti dia menolak Yesus. Sebentar. Ini Anda masih pakai sudut pandang Islam. Saya bertanya kepada saudara. Tuhan bagi Anda itu apa? Tuhan itu apa? Tuhan itu penciptanya Yesus. Yang menciptakan Yesus. Itu adalah Tuhan. Pencipta manusia. Penciptanya Yesus. Pencipta manusia. Yang menciptakan Yesus. Itulah Tuhan. Pencipta manusia. Yesus manusia. Dia dicipta oleh Tuhan ku. Jangan kau bilang dia kodok, apalagi ayam. Jangan. Yesus itu manusia. Titik. Jadi Tuhan menurut Anda apa? Yang menciptakan Yesus. Yang menciptakan Yesus. Yesus manusia apa? Apa ayam? Kau mau bilang Yesus ayam? Anak ini udah tiga kali bolak-balik masih gak paham. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah Dajjal itu? Siapakah setan itu? Setan itu adalah yang pergi ke seluruh dunia. Yang tidak mengajarkan dan tidak menerima. Yesus datang sebagai manusia. Itulah setan. Kau terima enggak Yesus itu datang sebagai manusia? Terima. Kenapa kau Tuhankan? Kalau kau terima dia sebagai manusia? Pertanyaannya siapa yang menurut? Apakah kamu Tuhankan? Buktinya Anda menolaknya karena Anda menuhankannya. Saya tanya. Apakah Tuhan Anda manusia? Tuhan saya bukan manusia. Nah itu terbuktikan. Tuhan saya menjadi manusia. Saya enggak tolak. Tuhan Anda menjadi manusia. Yes. Oke. Ketika dia menjadi manusia, apakah dia mampu berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Ketika dia menjadi manusia, dia akan menjadi manusia. Ketika dia menjadi manusia. Ketika dia menjadi manusia, di dalam data Yohannes 5 nomor 30, aku manusia, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Betul? Nah justru karena itu. Nah justru karena itu. Nah justru karena itu. Ikan terbuktikan dalam dirinya dia itu ada Tuhan. Saya, eh dengarkan saya. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu Tuhan Anda tuh. Nah sekarang pertanyaan besarnya adalah, makhluk manusia yang bernama Yesus ini, tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Lalu, siapa yang membuatnya menjadi Tuhan? Lidak aku. Mulai, mulai keluar darah dari mata. Tuhan menjadi manusia. Dan ketika dia menjadi manusia. Ketika dia terperangkap dalam keadaan manusia, dengan mulutnya dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lalu, lalu manusia, lalu manusia yang ini, lalu manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa ini, bagaimana caranya bisa menjadi Tuhan? Siapa yang membuatnya menjadi Tuhan? Kekuatan dari mana yang men-supply dirinya, sehingga dia bisa menjadi Tuhan? Itu teraih merek apa? Aki merek apa? Genset merek apa yang bisa mencas dirinya? Sehingga yang tadinya Tuhan bisa berubah menjadi Tuhan. Jawab saya. Aku tidak dapat berubah. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Untuk menjadi ayam saja, aku tak sanggup. Apalagi menjadi Tuhan. Tetapi dia adalah Tuhan bagimu. Pertanyaan saya, siapa yang membuat Yesus yang tidak bisa berbuat apa-apa ini menjadi Tuhan? Siapa? Tidak ada yang membuat Yesus itu jadi Tuhan. Tapi Tuhan Yesus itu yang bisa membuat dirinya jadi manusia. Itu yang perlu. Lalu menjadi Tuhan. Oke, saya ikuti alurnya. Tuhanmu jadi manusia. Sekarang setelah dia jadi manusia, masuk ke kandang ayam. Eh, sorry. Masuk ke kandang manusia. Begitu dia mau keluar dari kandang manusia, menjadi Tuhan lagi di luar sana. Siapa yang membuatnya bisa keluar dari lingkungan manusia, menjadi Tuhan? Siapa? Lidahmu kaku kan? Kaku. Kaku kan lidahmu? Bentar, saya terangin lagi ya. Silahkan. Tuhan menjadi manusia, dan ketika dia menjadi manusia, dia mengaku apa? Tidak bisa berbuat apa-apa. Bertisah. Nah sekarang, karena kalau dia bisa berbuat apa-apa, kita sudah sampai level itu. Kita sudah sampai level itu. Sekarang, bagaimana Tuhanmu mengetahui? Kalau kamu sampai level itu. Kita sudah sampai level itu. Sekarang Tuhanmu yang manusia ini. Saya uji logika kamu. Sekarang, setelah sampai pada level itu, dengarkan. Jangan kau say, seperti Rudi Yohanes kau. Ikan teri pakai helm. Sudah tidak ada ilmu sombong kau. Tuhanmu yang sudah terperangkap dalam dimensi kemanusiaan. Bagaimana caranya dia bisa, seperti Satria Baca Hitam, berubah? Berubah. Bagaimana caranya Tuhanmu yang manusia ini, merubah dirinya kembali menjadi pencipta langit dan bumi. Sebagai penguasa, yaitu sebagai Tuhan. Bagaimana caranya? Siapa yang membuatnya? Sementara dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi dari dirinya. Untuk sekedar makan pepaya busuhannya, dia sudah tidak sanggup. Dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Nah sekarang bagaimana caranya nih? Dia sudah terperangkap jadi manusia. Dia tahu hari kiamat tak bisa. Ayo. Membuat buah arah berbuah tak bisa. Ayo. Bagaimana caranya dia yang sudah jadi manusia, pelangak-pelongo sana-sini. Ngok, ngok, ngok. Bagaimana caranya bisa menjadi Tuhan kembali? Ayo. Kasih saya data. Oke. Bagaimana cara dia untuk menjadi Tuhan kembali ketika dia menjadi manusia, kan? Iya. Kan sudah diawali dengan pernyataan tadi, dia tidak bisa berbuat apa-apa sebagai manusianya. Makanya, karena masih ada Tuhan dalam dirinya, makanya dia bisa membangkitkan dirinya kembali. Sebab kalau dia mengaruhkan diri, dan dia menjadi manusia, dia bisa berbuat apa-apa jadi manusia. Maka pertanyaan saudara itu berlaku di situ. Ikan teri pakai helm. Ikan teri pakai helm. Tuhanmu menjadi ayam. Oke. Misalnya nih. Ada ayam menjadi sapi. Sampinya ingin menjadi kembali seperti ayam. Tapi sebagai sapi dia berkata, saya tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Pertanyaannya. Si sapi ini untuk menjadi ayam, siapa yang membuatnya bisa menjadi ayam kembali? Jawab. Oke. Saya ikuti. Saya ikuti. Ayam menjadi sapi. Ayam menjadi sapi. Dan ketika menjadi sapi, si sapi ini mengaku tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Sapi seutunya. Tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Masih ada sayap di si sapi ini. Masih ada sapi itu namanya. Sapi campur ayam. Itu bukan sampi namanya. Itu bong-bong. Itu bong-bong. Dasar lup. Ini konteks logika kamu. Begitu cara berpikirnya. Bagaimana mungkin kamu tidak melihat ada sampi punya sayam? Konteksnya. Ini pengambilan konteks, saudara. Pencocok logikan konteksmu. Itu makanya aku bilang. Kau itu tidak masuk akal. Agama kau itu akal-akal. Tidak masuk akal. Akal-akal. Agamamu itu irasional. Mana ada sapi pakai sayap? Aku pikir bong-bong. Akalmu yang tidak masuk, saudara. Akalmu yang tidak masuk. Tuhanmu. Tuhanmu datang. Tidak. Di dalam kolom saya dengar. Dalam Filipi 3, Filipi 2, nomor 6, nomor 7. Dia tidak mempertahankan kekuasaannya sebagai Tuhan. Melainkan mengosongkan dirinya. Menggambil rupa hamba menjadi manusia. Nah tuh. Bahkan taat sampai mati. Dibunuh orang di atas tiang salib. Nah tuh. Sekarang pertanyaan saya. Tuhanmu yang sudah menjadi manusia ini. Mulutnya sendiri yang berkata. Aku Tuhannya si Gepeng ini. Tidak bisa lagi berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah terus dari mana narasi yang kamu bangun? Pada dirinya masih ada sayap. Ilmu dari mana itu? Sementara dia mengaku. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kalau diriku dan aku sendiri berarti semua unsur, semua daya, semua upaya, semua kekuatan yang ada pada diriku. Tak bisa lagi, Cahayu. Nah sekarang pertanyaannya. Bagaimana kemudian manusia lemah ini. Yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri ini. Bisa menjadi pencipta yang maha kuasa. Oke itu pertanyaannya. Sama saja. Eh sahabat bersaya. Manusia yang lemah ini. Artinya kamu sudah mengerti. Artinya kamu sudah mengerti manusia dan Tuhan. Sudah kamu mengerti. Manusia yang lemah ini. Artinya manusia yang lemah ini. Alam pengakuannya tidak bisa berbuat apa-apa. Cocok nggak? Ya karena Tuhanmu sudah menjadi manusia. Kocok. Alam pengakuannya. Alam pengakuannya. Alam pengakuannya. Tuhan menjadi manusia. Tuhanmu yang nggak bisa. Tuhanmu yang nggak bisa jadi manusia. Karena Tuhanmu hanya mustahilnya. Oh gitu. Kalau Tuhan bisa menjadi manusia. Berarti Tuhan bisa menjadi ciptaan. Kenapa nggak bisa? Kenapa kamu mempatah si Tuhan? Nah yang menciptakan Tuhan yang tercipta tadi itu siapa? Tuhan pencipta. Tuhan menciptakan dirinya sendiri gitu? Tuhan pencipta. Bisa menciptakan dirinya sendiri. Yang menciptakan manusianya Yesus itu loh. Yang menciptakan manusianya Yesus. Berarti Tuhan menciptakan dirinya sendiri. Eh dengarkan manusia gepeng. Kalau ada ciptaan. Meski kau kasih gelar Tuhan. Tetap ada namanya ciptaan. Berarti Yesus itu adalah sama dengan Tuhan ciptaan. Parah, 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 parah. Jadi Anda sudah mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan ciptaan. Giver, giver. Kemana lagi ya entah? Yesus bukan Tuhan ciptaan. Tadi Anda sudah mengakui itu. Tuhan itu sendiri yang menciptakan dirinya menjadi manusia. Berarti Tuhan Yesus itu adalah Tuhan ciptaan. Sudah, selesai. Memang. Memang. Emang manusia Yesus itu diciptakan. Emang. manusia Yesus itu diciptakan dirinya Bunda Maria. Berarti Kristen menyembah Tuhan ciptaan. Selesai. Manusia. Ingat ya. kamu sudah mengakui bung Tuhanmu Yesus itu adalah Tuhan ciptaan satu-satunya agama yang mengakui dirinya menyembah ciptaan Tuhan hanya Kristen sudah aku bilang ente hanya ikan teri pakai helm biar dia enggak besar dengerin udah Tuhanmu udah Tuhan ciptaan udah selesai sedangkan mengenai waktu Tuhanmu menjadi manusia Apakah masih ada Tuhan jawab ini bro kamu terlalu jauh saya ulang kembali waktu Tuhanmu menjadi manusia Apakah masih ada Tuhan ada B tidak ada jawab diam saya ulang ya selesai Yesusmu waktu Tuhanmu menjadi manusia Apakah masih ada Tuhan ada B tidak ada jawab logik kamu gimana bro waktu Tuhan menjadi manusia Apakah Tuhan pada kan begitu simpelnya Apakah masih ada Tuhan Hai premismu gimana Tuhan menjadi manusia ingat Tuhan menjadi manusia ya Tuhan menjadi manusia hei Tuhan itu ada berapa Tuhan itu cuma satu Tuhan menjadi manusia ketika Tuhan yang Tuhan yang satu ini merubah diri menjadi manusia Tuhan disitu ada berapa Tuhan yaitu Tuhan merubah diri itu kan Tuhannya Iya saya tanya sama mu Tuhan itu satu banget disitu Tuhan itu satu menjadi manusia Nah setelah Tuhan yang satu ini menjadi manusia Tuhan pada saat yang satu ini menjadi manusia wujud Tuhan pada saat itu apa Hai Manu manusia manusia itu pintar nah sekarang 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 Tuhan yang sudah menjadi manusia ini tinggal satu yaitu yang menjadi manusia Nah tak ada lagi Tuhan yang lain tinggal Yesus pertanyaannya ketika Tuhan itu tinggal Yesus ternyata Yesus ini adalah Tuhan ciptaan pertanyaan saya ketika Tuhan kemudian membikin kandang masuk dia dalam kandang itu sendiri menurut saudara jadi manusia dia ternyata dia terpenjara oleh keadaan kemanusiaan kemanusiaannya dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi pertanyaan saya tadi siapa lagi yang bisa membuatnya menjadi Tuhan kembali jawab Oke ketika Tuhan masuk dalam kandang dan terperangkat disitu ingat dia ada masuk dalam kandang itu jadi apa dulu jadi ayam jadi ayam lihat pengakuan dari ayam ini lihat pengakuan dari ayam ini bagaimana pengakuan dari ayam ini aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku jadi ayam ini nggak sepenuhnya yang bicara tadi aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku ini siapa ayam Tuhanmu kan ayam Tuhanmu kan ingat ah Tuhanmu tadi kamu masuk kandang terperangkat eh kamu jangan larikan itu cuma analogi supaya kau itu sehat Tuhanmu menjadi manusia ya Tuhanmu tinggal satu memang satu katamu yaitu Yesus nah dalam pengakuan manusianya gimana tuh memang dia sudah dia menjadi manusia 100% atau 50% 100% dalam pengakuannya gimana yaa berarti 100% manusia yaa pengakuan 100% manusia itu harusnya gimana lemah dong dia lemah memang dia dia mengaku dia kan mengaku dia tidak bisa karena dia lemah tidak bisa berbuat apa-apa berarti fix dia 100% manusia tidak bisa berbuat apa-apa pertanyaannya berbuat dalam dirinya Yesus siapa pertanyaannya adalah manusia ini bagaimana caranya dia bisa menjadi Tuhan kembali pengakuannya gimana eh kembarannya kemanusia ini bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri saudara kamu harus kamu harus mengerti itu iya terus terus untuk menjadi Tuhan jadi manusia ini sudah mengaku untuk menjadi Tuhan kembali untuk menjadi Tuhan kembali bagaimana caranya untuk untuk dia menjadi Tuhan nya kembali ya tetap dalam dirinya dia kan bukan 100% manusia ada Tuhan eh tadi dibilang 100% tadi dibilang 100% saya ulang pertanyaannya mudah-mudahan kamu bisa gila permanen Yesus ini 100% manusia atau cuman setengah manusia 100% manusia yang mengakui lemah nah 100% 100% manusia berarti sudah tidak ada lagi unsur ketuhanan pada dirinya betul loh namanya manusia kan beda sama Tuhan makanya saya tanya Yesus mengaku 100% manusia berarti pada diri Yesus tidak ada lagi 1% pun unsur ketuhanan betul brother namanya kalau unsur manusia nggak ada 100% pun unsur Tuhan nah berarti dia tidak ada unsur ketuhanan pada dirinya kan apa pengakuannya kemanusiaan ini hei jangan kau bertele-tele hei hei Yesus 100% manusia berarti tidak ada sedikitpun unsur ketuhanan pada dirinya betul pengakuannya gimana kok jadi Yesus yang kau jadikan acuan Yesus itu tidak mengakui dirinya sebagai Tuhan yang jadi manusia pengakuannya Yesus tidak pernah mengatakan itu imanmu itu imanmu itu imanmu yang menuduh dan memfitnah Yesus menuduh Tuhan menuduh Tuhan makanya dikatakan Antikristus itu adalah yang menyangkal Bapak mau benang-benangkal anak sekarang saya tanya kalau belum membaca itu menang pentingnya ikan teri pakai helm udah 100 udah 100% itu hanya ibaratkan tabung gas yang dikasih roh sampai kau bisa bicara kau otakmu itu nggak berpulsi gelu jadi manusia tanpa cacat dalam pengetuan Tuhanmu Tuhanmu itu saja yang dibutuhkan disitu brother logik kamu saja jangan ku panggil brother saya tidak pernah bersporsodara dengan monyet Tuhanmu dengarkan Tuhanmu memahami itu saja Tuhanmu menjadi manusia 100% tidak ada lagi unsur tidak ada unsur ketuhanan pada dirinya lagi meskipun 0,1% pertanyaan saya pertanyaan saya manusia 100% ini bagaimana caranya merubah dirinya yang 100% manusia menjadi 100% pencipta langit dan bumi bagaimana caranya sebab kemanusiaanku tidak dapat berbuat apa-apa lalu yang membuatnya menjadi Tuhan ya Tuhan yang dalam dirinya itu eh Nenek Muki Peruda turunkan orang gila ini gila 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 bilang tadi di dalam diri Yesus apakah 100% manusia ya 100% manusia lalu siapa yang membuat menjadi Tuhan dirinya sendiri yang ada dalam dirinya itu adalah ke Tuhan dasar pemakan badai kau ke gereja colok pantai pendeta habis itu jilat jarimu mungkin itu bisa jadi vitamin otak supaya otakmu bisa berfungsi dengan baik tak ada orang Islam yang bisa kebodohi dengan konsep paganisme yang kayak gitu makanya Al-Quran mengatakan dengan sangat jelas orang-orang kafir itu lebih hina dari seekor monyet dimana dalilnya Mereka orang-orang kafir seperti hewan ternak bahkan lebih sesat daripada hewan ternak mereka itulah orang-orang yang lengah kalau ayam yang saya temani ngobrol hei ayam kenapa kau menuhankan manusia wajar ayamnya bingung karena tak berakal wajar ini manusia dikasih kepala dikasih otak dikasih kesempurnaan fisik ditanya seperti itu eh lebih bahlul daripada seekor pada le ee dasar gorillah udahlah capek ngomong sama orang tak berakal dibilang sinting gila dibilang gila sinting sempur dibilang kita pun ikut-ikutan gila dibuatnya Tuhan 100% menjadi manusia Berapa persen? 100% Berarti tidak ada unsur ketuhanan pada dirinya? Iya Bagaimana caranya dia menjadi Tuhan? Ya itu kemanusiaannya memang tidak bisa Tapi ada unsur Tuhan di dalam Oh mau aku cakar temunya Kalau dekat dari saya bicara kayak gitu Kutumbuk mulutnya pakai sandul jepet Mestinya bukan kata-kata Tuhan menjadi manusia Mestinya kalau dia pinter tuh Tuhan ikut masuk ke dalam diri manusia Harusnya Tuhannya merasuki anak Maria Jadi Yesus ini hanya kerasukan Tuhan Nah itu Itu Harusnya ini jadi bulat Tapi tidak bisa juga dia mengatakan kerasukan Tuhan Penghandi Kenapa banyak kelemahannya? Tidak Karena di dalam kolosi 2 nomor 9 Yang pada dirinya semuanya itu adalah Tuhan Coba baca Coba baca Iya ya Pak Tuhan Iya Apapun yang ada pada dirinya itu Tuhan semua tuh Bahkan Aduh apa yang lain Parah-parah Parah-parah Parah Terus kalau dia Yesus ada Tuhan di dalam dirinya Kenapa dia istirahat? Kenapa dia tidur? Makan gitu Ya ya tidurkan kemanusiaannya Bang Handi Tapi yang bahaya Yang bahaya ini Bang Handi Kenapa dia takut? Kenapa dia takut kepada malaikat? Takut ya? Malah malaikat memberi dia kekuatan? Nah itu dia Pokoknya Aduh Bahas ini Kita ikut-ikutan Sedeng dibuatnya lah Intinya Ini semua Gara-gara siapa? Gara-gara Santo ini Bilang sede Dibilang gila Sinti Dibilang Sinti gila Ya terpaksalah Teman-teman Kita katakan Seperti itu kan Kita ajak Diskusinya kan baik tuh Tapi karena Dia ngajak kita Seperti itu ya Sedikit lah kita terapi dia kan Bagi waras sedikit Tapi kenapa ya Gurundaya Makanya Pemampanan Gurundaya itu kan Sudah sangat jelas ya Cuman kenapa ya Mereka ini Itu tadi Khatamallahu ala kulubihim Nah sama ketika kita Katakan kan Ini cincin yang kamu jual ini Cincin apa sih? Cincin ini pak Emas Berapa persen Kedungan emasnya? 100% pak Oh gitu Apakah pada emas ini Ada unsur besi Di dalamnya Atau unsur timah Ada juga pak Berapa persen? 100% juga Eh cukkadama Lentu ulu Lentu ulu Pedu ulu Cilla ulu Gimpi Kule Gimpi Lupa kanan Jo cincin 100% Emas Di waktu yang bersamaan 100% Dan juga karet Dan juga karet Apu lemah Alak cuntili Petolotoloi Alak meung Aduh Kan terkepadale Balalah duduk Lanjut Lanjut Saya mau makan Terlalu laporkan Dengan kita Ada cintil Tapi memang Paling sulit Ini kalau topik Makanya Topik-topik inilah Dihindari oleh Pendeta-pendeta Yang sudah Bergelar STT Itu Dia gak mau Dia menghindari topik ini Kepala ini basic Sebenarnya basic Piti-pitinya Isra Soru Mengatakan Bahwa Apa salahnya Tuhan itu Menjadi manusia Karena dia maha kuasa Berbeda dengan Tuhannya umat islam itu Tidak maha kuasa Karena tidak Bisa menjadi manusia Gitu ya Yang salah itu Kalau manusia menjadi Tuhan Isra Soru Lupa Waktu dia menjadi manusia Tadi Pembahasannya Bang Joma It's okay lah Menjadi manusia Kemudian Dia kan menjadi Tuhan lagi Lupa Pak Isra Soru Di sana Kenapa dia Nggak stay Di muka bumi ini Dia kan udah kembali Menjadi Tuhan Nah pertanyaan Sederhananya adalah Siapa Yang menjadikan Manusia Yesus ini Menjadi Tuhan Kembali Itu pertanyaannya yang sederhana Nah kalau mereka membaca Bible Tentu akan membaca surat Paulus Yang menjadikan Yesus kembali menjadi Tuhan Adalah tulisan Paulus Terutama yang tertulis di Roma 14.9 itu Betul Santo Betul Sama di kisah 2 3 6 Kalau nggak salah ya Gitu Jadi Tuhan menjadi manusia Berhenti menjadi Tuhan Kemudian mati Di tiang salib Hidup kembali Menjadi Tuhan Nah mestinya Pak Pendeta Esra Asoro Juga paham itu Gitu loh Ya mudah-mudahan Esra Asoro Mendengarkan Di luar sana Bang Handi Sorry Bang Handi Iya Coba lihat di belakang Bang Handi Itu apa itu yang besar Bang Handi Di belakang Bang Handi itu Kepalanya bom-bom Bukan-bukan Sapi terbang Bang Handi Sapi terbang Sapi terbang Ya malam nyumat ini Ya sepatu ada benar bom-bom Pak Sapi nih Lian Malam Pak Pagi Waktu diskusi kayak gini Waktu Tuhanmu menjadi manusia Apakah masih ada Tuhan Ada Dia jawabnya ada Tuhan ada dimana Waktu Tuhanmu menjadi manusia Ada dalam diri manusia Yesus 100% manusia 100% Tuhan Saya jawab lagi Kalau begitu Tuhanmu gak menjadi manusia Tuhanmu masuk Kedalam diri manusia Serba salah memang ini Serba salah Karena Yesus Atau Yesus itu adalah Ciptaan Tuhan Temunya mau disapa Ini dia nih Mati Mati Muslim Bang Midi Assalamualaikum Waalaikumsalam Bang ini asli Bang Midi Otonya Melanjung Menjauh bikin kaki-kaki Ini kalau Sebelum bertanya Sebelum bertanya Sudah diturunkan Bang Midi Langsung diturunin Ini Bang Midi silahkan Bang Midi Ini Kalau foto asli Gak apa-apa Diteruskan bang Kalau bisa nyukur Gitu Ini Nunggu semualah bang Bang Midi Bang Midi Bang Midi Yang tanya Saya jadi keriting Sampai-sampai Ini Sampai terbang Ini Ada Orang Ini Ada Orang Kayak Gini Aslinya Nih Ada Enggak Editan Layah Mudah-mudahan 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 Aduh Silahkan Bang Midi Ada Mau disampaikan Enggak Sapa-sapa Aja Nih Semoga kita Sehat Semua Abang rumah Gedein 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 Lagi Silahkan Bang Assalamualaikum 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 Wajah H itu mbak deh malam nyumat mbak diri naik kayak gini aku nakutin kayak sapi terbang jadi anak buah Isra Soru ini malam dari sore saya hadapi anak buah Isra Soru gitu ya yang selalu berprinsip Tuhan menjadi manusia ini loh Pak Isra Soru kalau sering Anda mengatakan karena dia maha kuasa terus dia bisa menjadi manusia justru itu kemahakuasanya terbatas Pak waktu dia menjadi manusia berhenti dia menjadi Tuhan kalau dia jadi manusia gitu loh kemudian dia kembali menjadi Tuhan siapa yang menjadiin dia Tuhan udahlah Pak Isra Soru itu piti-piti Anda dihapus supaya tidak ada banyak orang mengadopsinya masuk ke rumah ini kasihan kan kayak tadi itu ya Pak Isra Soru mulai dengerin lah jadi enggak ada itu Tuhan menjadi manusia yang ada adalah Tuhan menciptakan manusia Hai coba bener belum lagi prosesnya menjadi manusia dia melalui kandungan gimana itu kira-kira itu kalau kita udah membahas kandungan ini santok dialinya nih datang dari atas menurut bawah kan terkunci dalam kandungan nih 9 bulan lagi ya tadi perumpamaannya Hai ayam jadi sapi apakah ketika ayam jadi sapi Hai sapi ini masih ada unsur ayamnya ada katanya sahaja-sahaja bersayap bisakah kemudian sapi ini ketika dia jadi sapi dia tidak bisa dia mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku nah pertanyaan saya Bagaimana caranya sapi ini bisa kembali berubah menjadi ayam yang jawabannya ya bisa karena pada sapi tersebut masih ada sayapnya kata dia hai 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 Sapi menjadi ayam tapi di dalam diri sapi masih ada keayaman ya makanya sapinya bersayap Hai ya kalau begitu salah argumentasinya ayam masuk ke dalam diri sapi hebatnya sih ya bisa ngejar hehehe hehehe Allah Allah Masya Allah sudah soalnya bicara wasu intolet kali woi country pakai helm itulah juga sama seperti ompot ompot itu menyerah sebelum bertanding hai oh panjang kali dia catnya ujung-ujungnya kabur enggak mau nggak jadi Hai kira-kira udah malam pernah enggak ya kelah orang kayak gitu suruh susah ya Banyu susah-susah orang kayak gitu susah Hai ada dia udah paham yang bener tapi masih ingkar Hai semuanya dia paham bahwa Islam itu ngomong yang yang baik Kristen itu apa sih kata dia tidak agama Islam itu sempurna semua ada aturannya justru dia mengingkari udah yang sempurna yang dia tahu itu eh ini lebih sulit loh itu Zalim namanya itulah yang jatuh pada posisi Zalim Hai in Allah apa Allah mengatakan ulaiqahum pada orang mereka Allah mengatakan terhadap mereka ini Allah kemudian tidak berberi petunjuk pada orang-orang yang Zalim Zalim lah itu namanya Hai dia sudah tahu yang sebelah kanan ini nasi yang sebelah kiri ini pupuk orea yang dia telan pupuk orea adaga dompal kardoba dia sudah tahu ini yang nasi ini yang pupuk orea disuruh makan makanlah yang menurutmu itu baik diambil pipuk orea dia makan dasar itu namanya Zalim Hai lebih sulit dia itu eh Pak Midi nih rambutnya nggak mau ini rambutnya ini pakai anti badai ini Hai ini kalau datang angin ribut ini angin ribut yang lari jadi teman-teman di apa dipolo beliau nanti kau tempat kali itu ada agin topan atau angin badai Hai yang kayak terjadi di Bandung kemarin telepon segera biar datang Bapak ini Hai ini banyak-banyak Bami di Bini kalau ada di parkiran motor nggak bisa beda ya mana-mana bisa-bisa orang salah ambil cuman pesan saya Bang Midi ini pesan nih pesan dari ya sebagai seorang sebagai saudara ya sebangsa dan setan air itu Pak kalau kita melihat tanah yang gundul kena air hujan insya Allah dua tiga hari itu akan tumbuh rumput Pak pesan saya kalau anda sudah melihat ada awan gelap mau hujan tolong berlindung Pak takutnya nanti kena rinti-rinti hujan tumbuh rumput di atas kepala saudara dan di mana kalau ada Abdul 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 ini nengok terus ke banyak di atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan bang Abdul Bang itu bang Midi Paulus tuh Jangan menyebut kayak gitu Gak bagus Bunda Rahma itu Jangan gak boleh Apakah ini rambut tren 2004 Iya betul Kata mbak D ini rambut tren 24 Bukan Ini ini yang sering hilang Sapi hijau di musholla ini Yang terlihat lakunya Gak mau nanya serius mbak Midi Ini anda pakai ini anda serius apa Kebetulan nemu apa gimana Daripada sapinya bersayap Lebih kepala saya bandi Oh kepala bersayap Kepala bersayap Masuk Masuk Luar biasa Enggak itu editan kan Tapi ini foto abang Ya foto asli itu bang Allahuakbar Masya Allah Salah Fotonya sendiri Di edit begitu Allah Oh foto sendiri di edit Ada tiba-tiba Ada tiba-tiba Jumat Bang Midi nanti kalau panjang umur 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 70 tahun begini jadinya Tinggal pasang bulu ini Jadi sepul ijuk Hahaha Hahaha Aduh Insya Allah Ya malam Jumat ini Subuh Jumat kita Mbak 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 Sapa tulunya orang bone ini Tumpeng orang bone Dari mana malam malam Orang bone ini Habis jual sukun Dari pasar Dirungkatkan Oh gitu Tanya dari sini dia Ini siapa ini Pisidikin Mana berani dia Nampis ini Ada Tepin-tepin tadi di bawah Itu Pisidikin dari komalnya Sahabat Subah Untuk tahu lah Saya tidak perhatikan Kecoak kayak gitu Ya itu Sebenarnya begini ya Mereka sebenarnya Sudah sepi peminat Sub Seperti Wak Labu Semuanya gitu lah Supaya mereka punya nama lagi Ya mereka Ingin berusaha Diskusi kembali Dengan Banyuma Supaya mereka Nanti itu Akan mereaksi Videonya sendiri gitu loh Pinter dia Jadi Direkam dulu Habis itu nanti Begini dengan Banyuma bicara Dia Dia skip Dia ngomong lagi Jadi dia Dia debat Atas rekaman itu Nanti direaksi ulang Sekarang akan dia Mengalahkan Banyuma Inilah licik-liciknya Si Wak Labu ini Jadi dia edit Jadi dia edit Ya bang Jadi ialah Lihat aja Ingin di ininya Video-videonya Nah saya pikir Masih punya telinga kah Walap Ini 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 Walap Dari dulu Kita udah blacklist Kok mulai dari grup Zoom Di Zoom Kita udah blacklist Saya Pertanyaan saya Bang Hande Dia masih punya telinga Atau tidak Punya tapi budak Tidak Soalnya Kalau dialog Andalan ini Telinganya Potong telinga saya Sudah Labu Walabu Harusnya Jangan potong telinga Rapikan gigi Aja yang gigi depan Potong kulup Aku nantang Bang Jumat Jumat mana Aku nantang Dia diskusi debat Ya lo yang nantang Tapi lo yang dibayar Gimana Gimana sih Mestinya Kalau nantang Itu Gitu ya Datang ke Jakarta Siapkan tempat Gitu Woy ustad Ustad Seluruh Bersantara Ya siapkan tempat Saya mau lawan Siapa Lu Disiapkan tempat Di tempat Lu itu Di kandang babi Rudy Bukan sini Enak Sajar Gantan Domba Bang Hande Gak layak Gak layak Gak layak Itu dua Itu anak Batak Terus sama Rudy Gak ada gunanya Itu Teman-teman Dinaikin di Komala Muslim Nongotorin doang Bener Masalahnya mereka Penghujat Kalau bukan Penghujat Siya kita layani Dalam arti kata Menghujatnya itu Dia tidak memahami Sikur'an Tapi Sotau Dan ngotot Iya Ansos itu Berusaha Memanaskan Suacana Kemudian Nantikan Kalau ada Yang ngekik Nah pindahlah Dia Aku dikik Kalau dia Debat Ujungnya Saya dikik Kan gitu Nanti Premingnya Gitu Benar Betul Ya benar Itu Bang Robi Lebih parah lagi Ngajak Bang Juma Ke Israel Debat Gimana ceritanya Sampai disana Tidak tahu Siapa yang diludahin Dia lah Oh dia Coteng lah Coteng yang diludahin Coteng Orang Yahudi Itu mana berani Menghina Islam Dia paham Mbak Sembahannya Sama Kalau mereka disana Orang bawa salib Kalau lagi Ibadah Bawa salib Diludahin Ya diludahin Sama bocah Bocah lagi Sabit terbandai lagi Eh Adalah Bang Midi Bang Midi Gimana Tanah Tanah Warisan Dijual Belum Tunggu Mati Satu lagi Waduh Kelamaan Bang Kita mau bikin Salon ini Pak Midi Tinggal dimana Sik Di Banda Aceh Oh Banda Aceh Dilangsa Enggak Di Kota Madianya Oh Kota Madian Banda Aceh Tapi Disana Itu Bener Masih Berlaku Ya Polisi Seria Ada Ya Polisi Aceh Bang Adi Tahu Kepanjangan Aceh Enggak Enggak Tahu Jangan Bercanda Enggak Boleh Enggak Bercanda Ada Cara Enak Hidup Enggak Boleh Begitu Bercanda Ada Si Cara Enak Hidup Enggak Boleh Itu Kampung Enggak Jangan Enggak Iya Memang Ya Kayak Itu Bandi Aceh Aceh Si Sinah India Sinah Eropa India Masa Aceh Kayak Kayak Itu Ada 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 Orang Lari Pancur Batu Ya Aku Tunggu Tunggu Ini Ya Sekarang Kita Nonton Bang Midi Versus Budarni Ya Versus Ternyata Aku Dihantam Kalau Pak Midi Ini Rambutnya Mancur Kiri Kanan Kalau Budarni Kebawa Kiri Kanan Kalau Dia Bersayap Versi Cewek Budarni Coba Jawa Ternyata Budarni Apa Pak Handi Model Rambutnya Pak Bang Midi Itu Melambai Kiri Kanan Kalau Budarni Kan Kebawa Kiri Kanan Bukan Itu Setrum Kali Torslet Torslet Enggak Aku Mau Tanya Bang Handi Dulen Jawab Apa Tapi Kita Hanya Setengah Jam Ngantuk Aku Budarni Selalu Datangnya Di Mike Next Enggak Aku Di Bawah Bawah Loh Nonton Aku Kan Dengar Dengar Aku Mau Belajar Belajar Itu Tadi Tumpinya Tuhan 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 Juga Benar Nih Tadi Tuhan Menjadi Manusia Aku Kan Kata Teman Temanku Belum Bisa Untuk Naik Kesini Ini Aja Aku Entah Kenapa Naik Lagi Semalam Udah Janji Lala Diingkari Siapa Itu Biasalah Teman Temanku Yang Seiman Jangan Hadir Kesitu Katanya Sedikit Ya Pastilah Aku Dengarkan Teman Temanku Ya Juga Sampai Disini Nanti Kalian Goreng Goreng Aku Tuhan Ku Kalian Hujat Hujat Paulus Rasul kami Kalian Bilang Palsu Kalian Bilang Bejat Kalian Bilang Ini Orang Itu Di bawah Dengarkan Panas Hatinya Mau Naik Nggak Dinaikkan Bu Darni Yang Tol 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 Kalian Naikkan Nggak Ada Nggak Ada Permintaan Kami Nggak Pernah Mengujat Nguncet Kayak Gitu Jangan Di Prending Aku Dengar Terus Jadi Mereka Ada Sampai Nangis Katanya Kalau Bu Darni Naik Ke Atas Aku Sampai Nangis Katanya Karena Bu Darni Tenang Aja Nggak Mau Bu Darni Melawannya Tolong Tolong Jangan Naik Sampai Gitu Kawanku Ini Coba Bu Dilarang Naik Iya Kenapa Karena Kalau Aku Disini Kalian Hujat Mati Matian Semua Para Nabi Kami Kok Hujat Nggak Ada Yang Hujat Kalau Misalnya Dengarkan Dulu Selurus Apa Pernyataan Bang Yuma Kita Disini Itu Kalau Kita Berbicara Itu Datanya Di Bible Ada Ini Kenapa Aku Naik Padahal Aku Udah Janji Nggak Naik Naik Lagi Aduh Kek Man Itu Padahal Disaksikan Terbilan Orang Pasti Tergoda Dengan Suaraku Eh Enggak Loh Banyak Kawanku Ganteng Lebih Dari Kalian Kek Kelen Kelen Itu Kecilla Bagiku Sorry Nanti Tunggu Nanti Lihat Lihat Videoku Waktu Nanti Kami Live Di Danautoba Biar Kalian Tengok Kegantengan Sahabatku Ya Nanti Biar Kupoto Kiri Kananku Yang Paling Paling Ganteng Mana Lebih Ganteng Bang Jumat Atau Kawanku Eh Enggak Bukan Karena Itu Entah Kenapa Aku Mau Naik Tapi Di Sebelah Kiri Mengatakan Jangan 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 Di Sebelah Kanan Jangan Di Sebelah Kiri Naik 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 Datang Si Si Adik Si Sahabat Bang Jumat Di Jambak Jambak Aku Ya Terpaksalah Naik Akhirnya Sudah Disini Tapi Semoga Aku Nanti Enggak Diserang Lagi Tapi Kayak Manapun Pasti Aku Dimarahi Ibu Yang Menyerangi Bodar Itu Yang Menyerangi Bodar Itu Satu Penggiat Hari Minggu Pemakan Babi Dan Tidak Disunat Data Itu Fakta Karena Enggak Mungkin Advin Menyerangi Bodar Darni Betul Apa Betul Ya Enggak Ada Sih Kalau Advin Enggak Ada Karena Disini Kan Diskusi Disini Kan Advin Paling Sebilih Sebilih Advin Yang Melarangi Bodar Itu Adalah Penggiat Hari Minggu Tidak Disunat Memakan Babi Yang Melarangi Bodar Naik Kesini Betul Iya Tapi Kan Mereka Nggak Terima Kalau Bu Darni Tidak Menantang Gitu Maunya Kan Aku Serang Juga Kalian Gitu Ya Udah Serang Aja Yang penting Berdata Persoalannya Gitu Gitu Ibu Darni Mau Menyerang Serangan Ibu Darni Itu Orang Menyerang Itu Darni Karena Ilmunya Ada Untuk Menyerang Nah Kalau Orang Tidak Punya Keilmuan Yang Ingin Diserang Endingnya Adalah Ujatan Jadinya Iya Beda 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 Ayo Bu Apa yang Mau Ibu Tanyakan Silahkan Aku Mau Tanya Tapi Ayatnya Lupa Bisa Kalian Nanti Menulis Datanya Tapi Isinya Aja Aku Jujur Ini Cuma Lupa Datanya Daud Membaca Kitab Al-Quran Daud Membaca Al-Quran Jadi Saya Mau Tanya Sementara Daud Itu Tidak Pernah Mengenal Al-Quran Kenapa Ada Dicatat Disitu Daud Membaca Al-Quran Dari Mana Pula Sejarahnya Itu Itu Ibu Dapat Dari Mana Ada Datanya Cuma Lupa Aku Di Ayat Mana Itu Ada Tau Kelian Ayatnya Itu Hadith Jujur Hadith Hadith Mungkin Kalau Hadith Ada Nah Hadith Itu Kenapa Ada Dicatat Seperti Itu Daud Membaca Al-Quran Di bawah Pohon Kenapa Bisa Dia Baca Al-Quran Sementara Al-Quran Kan Ada Di Abad Kedelapan Sementara Al-Quran 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 Bisa Membaca Al-Quran Di bawah Pohon Katanya Gimana Itu Hadith Hadith Yang Tampilkan Dulu Ibu Itu Maka Aku Bilang Lupa Aku Ayatnya Cuma Pernah Aku Dengar Seperti Itu Oh ini Bisa Ditanya Kan Ini Sama Bang Jumah Atau Bang Andi Atau Siapa Gitu Jujurlah Dulu Ada kan Ayatnya Seperti Hadith Pernah Saya Baca Daud Membaca Al-Quran Itu Yang Mencatat Itu Pasti Itu Dari Pihak Teman-teman Muslim Kan Gitu Kenapa Bisa Dicatat Sementara Mana Ada Dikenal Al-Quran Dia Membaca Taurat Seluruh Para Nabi Membaca Taurat Itu Ajanya Yang Saya Tahu Dan Yang Saya Pelajari Kenapa Tiba-tiba Daud Bisa Membaca Al-Quran Gitu Dia Bang Jumah Perlu Ini Perlu Kemudian Kita Baca Hadith Gimana Konteks Karena Al-Quran Itu Kan Bacaan Dan Al-Quran Itu Kan Adanya Di Loh Makbus Dan Itu Adalah Kalam Allah Nah Kemudian Ketika kita Berbicara mengenai Al-Quran Misalnya Di dalam Al-Quran Surah An-Nisa Ayat 163 Misalnya Allah Subhanahu Memberikan Kaidah-kaidah Pengajaran Kepada Nabi-Nabi Terdahulu Dimana Kaidah Pengajaran Itu Itu Ada Kemiripan Terkait Apa yang Datang Kepada Baginda Rasulullah Muhammad Contoh Contoh Misalnya Tentang Pewahyuan Inna Awhayna Ilaika Kama Awhayna Ila Nuh Wan Nabiyina Mim Ba'di Sesungguhnya Kami telah Mewahyukan Kepadamu Wahai Nabi Muhammad Sebagaimana Kami telah Mewahyukan Kepada Nabi Nuh Dan Nabi Nabi Setelahnya Maksudnya Bahwasanya Apa yang Dituangkan Di dalam Al-Quranul Karim Itu Sudah Pernah Dituangkan Kepada Nabi Nabi Sebelumnya Meskipun Belum Disempurnakan Makanya Dikatakan Pada hari ini Telah Kusempurnakan Artinya Ilmu Yang datang Dari Allah Itu Sudah Pernah Kemudian Diterangkan Oleh Allah Kepada Nabi Naud Di dalam Zaburnya Makanya Dikatakan Dikatakan Dalam Al-Quran Dan kami Telah Menjelaskan Memberikan Kitab Zabur Itu Kepada Nabi Daud Jadi Kalau saya Memaknai Hadis Tersebut Artinya Apa yang Diturunkan Kepada Baginda Rasulullah Itu Sudah Pernah Diwahyukan Sebelumnya Kepada Nabi Nuh Dan Nabi Nabi Setelahnya Tapi Bukan Berupa Kitab Al-Quran Yang ada Di umat Islam Melainkan Sebuah Bacaan Yang isinya Adalah Terkait Dengan Ketauhidan Ketauhidan Sorry Silahkan Assalamualaikum Benda Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam 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 Ustaz Bagi Nabi Nabi Daud Allah Salam Al-Quran Ini kan disini masalahnya kan Ya Al-Quran Al-Quran Dalam tanda kurung Kitab Zabur Dia pernah Memerintahkan Agar pelanak Hewan-hewan Tunggakannya Disiapkan Maka dia Selesai Membaca Kitab Nah Dicatatnya disini ya Bu ya Membaca Kitab Sebelum pelanak Hewan Tunggangnya Selesai Disiapkan Dan dia tidak memakan Sesuatu Kecuali dari hasil Usaha Tangkapannya Sendiri Nah Jadi Kalau kita baca Original teksnya Ini tuh Salah translate Bu Yang sebenarnya Ini gak Al-Quran Jadi dibaca disini Itu Kitab Itu kitab Jadi disini Sebenarnya Aslinya Salah Membaca Kitab Zabur Dia pernah Nah Jadi ini yang benar nih Jadi kalau Ibu baca Original teksnya Itu Nah iya Makanya disini Iya makanya Iya Kalau dalam kurung Ditambah itu Ditambah Iya Ibuku sayang Kalau ini kita gak baca Ini kalau kita gak baca Dan Al-Quran ini Jadi kitab Nah jadi Nabi Daud Alaihi Salam Membaca kitab Dia pernah Memerintahkan Agar pelanak Karena kita tahu Bu Kitabnya Nabi Daud itu Zabur Yes Memang Nah iya Jadi bukan Al-Quran Ini salah translate Jadi kalau Ibu baca originalnya Gak disebut Al-Quran disini Bu Ini di original teksnya Gak ada Al-Quran Kitab disini Ada yang Bang Daman nih Bisa baca nih Enak banget nih Disini gak ada tulisannya Al-Quran Bu Mau kita baca Jadi Jadi Daud Jadi Daud Memang gak pernah Membaca Al-Quran Gak pernah Bu Gak pernah Iya disini Nah iya Makanya disini kan Membaca kitab Jadi ini salah translate Bu Original teksnya Gak ada Al-Quran Bu Disini tuh gak ada Al-Quran Jadi Nabi Daud Membaca kitab Kenapa disana ditaruh Al-Quran Ya ini salah translate Ibuku sayang Kan saya melurusin Enggak Karena Karena begini Selama ini kan Kalian selalu bilang Alkitab kami selalu ada Kontradiksi Kontradiksi Sementara ini Ada kontradiksi Ini bukan Ini bukan Ini bukan Ini bukan Al-Quran Bu Tapi Ini hadis Ibu Hadis kan perkataan Nabi Muhammad kan Loh Yang dikatakan Nabi Muhammad Ini bukan Al-Quran Ibu Ini hadis Iya Kalian kan percaya Kepada Nabi Muhammad Sementara hadis kan Perkataan Muhammad Kenapa Sekarang kalian bilang itu Salah Ini translate nya Bu Ininya bener Ininya yang salah Ibu Indonesia nya Ininya bener Ininya yang salah Maka nih Saya sekarang lagi Coba nih Saya coba copy ini Saya translate Gitu Ya Sebentar ya Ibu Dan pagi-pagi Ya Tapi Daud memang Lincah membaca Oh Daud Memang iya Raja Daud Tapi dikitab ibu Dabi Daud Direndahkan Dinistakan Enggak Enggak Dinistakan Dinda Jibril Iya Bukhari 3164 Bukhari Hadis Imam Bukhari 3164 Iya Mantap Udah Udah dapet Dari tadi Itu Jadi Berarti kan Ada Ada Kontradiksi Di hadis Ya kan Nah Sementara Di hadis Ini juga Ada yang Kita mau Ambil juga Penerjambahan Dari yang lain-lain Tetap juga Al-Quran ini Dikuatkan oleh Hadis Kan gitu Sebagian Nah sebagian ini Ada yang Salah Translate Kenapa ada Disitu Al-Quran Memang iya Daud mana pernah Membaca Al-Quran Kan gitu Yang udah dijelaskan Tadi sama Gurung Dazuma Al-Quran Al-Quran itu Bacaan Nah di dalam Disini Ditulis Disini ditulis Membaca Nah jadi disitu Dinarasikan Disitu Al-Quran Dalam Kurung Tidak zabur Gitu loh Itu komplit Itu penjelasan Dari Bang Zibril Tambah tadi Yang pertama Dan Bacaan Iya Dan kedua Nah Dapat lagi Ini timbul pertanyaan Baru ya Dari Dari pertanyaan Pertama ini Tadi Tadi kan Kita bilang Semua Alkitab Alkitab yang baru Atau kitab yang baru Harus beriman Kepada Taurat Jabur Dan Injil Injil Ya kan Nah Kecilin saya Kecilin saya Kecilin saya Kecilin suara kue Tunggu dulu Kita sepaket dulu Kita sepaket dulu Yang tadi Itu Gimana Ya udah Karena sudah Kalian bilang Seperti itu Nggak ada Al-Quran Ya udah Jangan lagi Dia debatkan Ijin Nah Kalau dikatakan Kontradiksi Seperti Misalnya Begini Di dalam Dua Dua Raja Kita Lihat Di dalam Dua Raja Raja Bentar Dua Raja Raja 8 Nomor 26 Nah Disitu Ahaziah Menjadi Raja Umur 22 Tahun Sementara Di dalam Dua Tawarik 22 Nomor 2 Ahaziah Menjadi Raja 42 Tahun Nah Itu Itu Di dalam Bibal Nah Pertanyaan Di sini Di antara Dua Ini Yang Salah Ini Tentang Umur Ini Yang Mana Firman Tuhan Dan Yang Mana Bukan Firman Tuhan Gitu Kalau dikatakan Kontradiksi Di dalam Dua Raja Raja 8 Nomor 26 Bisa Ibu Baca Baru VS 2 Tawarik 22 Nomor 22 Nomor 22 Gitu Tentang Umur Itu Sudah Kontradiksi Gitu Gitu Kalau Berbahas Tentang Kontradiksi Nah Disitu Makanya Jadi Di Alkitab Juga Kalaupun Ada Seperti Itu Jadi Jangan Terus Kalian Serang Serang Juga Nah Kami Pun Kayak Al-Quran Nah Sekarang Selesai Itu Nah Sekarang Pertanyaan Yang Timbul Yang Baru Dari Pertanyaan 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 Tidak Ada Mengambil Istri Orang Untuk Diprot Di Tempat Umum Kalau Di Bebel Anda Dari mana Kalau Di Bebel Anda Dulu Kalau Di Bebel Anda Itu Daud Itu Dikisahkan Sangat Terhina Dia Gitu Tunggu Iya Bang Andi Dari mana Tahu Bang Andi Menceritakan Tentang Daud Kalau Enggak Kalian Baca Dari Alkitab Kan Alkitab Duluan Ada Kan Alkitab Duluan Hadir Seharusnya Apa Yang Tercatat Dalam Alkitab Itu Kan Sejarah Jadi Apapun Yang Dilakukan Daud Dalam Alkitab Itu Sejarah Sudah Bapak Gereja Sudah Mencatat Ini Perasangkanya Bang Ibu Darni Ini Dari Al-Quran Ini Mengutip Dari Kitab Sebelumnya Kalau Enggak Dari Mana Tahu Coba Kalau Enggak Dari Kitab Yang Sebelumnya Tunggu Dijaw Sama Al-Quran Itu Tidak Pernah Dituliskan Berdasarkan Hasil Penyildikan Terhadap Kitab Kitab Sebelumnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Sallam Tidak Bisa Bahasa Ibrani Tidak Bisa Bahasa Yunani Tidak Bisa Bahasa Aramaik Dia Tidak Bisa Membaca Huruf Huruf Dari Bahasa Bahasa Tersebut Jadi Datang Kepada Beliau Wahyu Secara Berangsur Al-Quran Menceritakan Tentang Kisah Kisah Nabi Nabi Sebelum Beliau Tanpa Ada Belajar Dia Hanya Nerima Lalu Sampaikan Menerima Menyampaikan Menerima Menyampaikan Mau Benar Atau Tidak Yang Jelas Dia Hanya Menyampaikan Dan Ternyata Setelah Disampaikan Semua Data Data Pewahyuan Ini Ya Kita Lihat Dalam Keadaan Yang Sekarang Ini Apa Yang Terjadi Terkait Apa Yang Diterangkan Oleh Al-Quran Al-Karim Jadi Keliru Kok Dikatakan Nabi Muhammad Mengetahui Tentang Nabi Daud Karena Belajar Kitab Sebelumnya Tidak Rasulullah Menerima Wahyu Langsung Dari Langit Tentang Nabi Daud Ini Sementara Kitab Sudara Kristen Ini Berbeda Dari Hasil Yang Dihasilkan Dari Penelitian Terhadap Kejadian Masa Masa Lalu Itu Iyalah Namanya Iya Tidak Mungkin Allah Menulis Al-Kitab Kan Pasti Manusia Kan Gitu Kan Sekarang Pertanyaan Yang Kedua Yang Timbul Dari Pertanyaan Pertama Ku Tadi Nanti Lupa Ku Jangan Potong Dulu Bang Andi Nah Tadi Daud Membaca Taurat Kenapa Tidak Ada Dicatat Di Al-Quran Jabur Itu Tadi Sementara Di Al-Quran Dikatakan Kalian Harus Beriman Kepada Taurat Jabur Dan Injil Seharusnya Ada Tercatat Di Situ Harusnya Itu Dicatat Dan Diteruskan Supaya Jangan Ada Yang Tidak Diketahui Umat Nah Makanya Di Jabur Itu Semua Semua Sejarah Semua Lengkap Di Situ Tercatat Kenapa Di Al-Quran Jabur Itu Dihilangkan Itu Pula Gitu Ini pertanyaan Bang Jumah Ini pertanyaan Yang Akionya 40 kebawah Jadi Kalau Berbicara Mengenai Nabi Daud Di dalam Al-Quran Ada Diceritakan Nabi Daud Surah Ambiya Misalnya Diterangkan Bagaimana Nabi Daud Pada Masa Lampau Surah Amal Diceritakan Nabi Daud Surah Sabah Juga Bercerita Tentang Nabi Daud Jadi Ada Beberapa Surah Di dalam Al-Quran Yang Bercerita Tentang Nabi Daud Namun Cakupan Daripada Apa Yang Diterangkan Kemudian Tentang Nabi Daud Ini Itu Yang Tadi Yang Saya Bacakan Kepada Ibu Yang Pertama Bahwasannya Nabi Daud Adi sesungguhnya kami wahyukan kepadamu Nabi Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nabi Nuh dan Nabi Nabi setelahnya apa itu isyarat tentang sama bagaimana kemudian firman Allah datang kepada mereka yang kedua ilham yang ketiga insting yang keempat kemudian bisikan kalam dari Allah itu sama nah ketika berbicara salah satu firman yang diterima kemudian Nabi Nabi Nuh di dalam Al-Quran Al-Karim diterangkan misalnya eh wadawuda wa Sulaiman isyah isyah kuma Hai filhawzi isnafasyat spih Hai seperti itu dalilnya ya saya kurang hafal disitu dikatakan gini Hai dan ingatlah ketika kemudian Nabi Daud dan Nabi Sulaiman di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya dan adalah kami menyaksikan tentang keputusan yang diberikan oleh mereka jadi hal-hal yang terkait tentang Nabi Daud Nabi Daud itu terkait dengan kaidah hukum yang ada pada masa itu kaidah hukum yang ada pada masa itu jadi yang diceritakan kemudian yang berkaitan dengan akidahnya umat Islam tidak menceritakan secara nunut-runut karena Al-Quran itu bukan buku biografi bukan buku yang kemudian eh dihasilkan dari hasil penyelidikan wa'alam nahu sana atalabu lebus lakum lituh zinakum mimba'zikum wa hal antum syakirun misalnya dan telah kami ajarkan kepada Nabi Daud bagaimana kemudian cara membuat baju besi untuk kamu guna pemelihara kamu dalam peperanganmu maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah hal-hal seperti ini sebenarnya diberitakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai berita-berita yang gaib berita gaib yang diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW jadi anda diceritakan Nabi Daud itu seperti apa diceritakan juga di Al-Quran hanya saja syariat yang datang kepada Nabi Daud itu berbeda dengan apa yang datang kepada kami Nabi Muhammad SAW untuk umat Islam karena Nabi Daud itu hanya untuk kaumnya seperti itu Bu Derni itulah makanya Bu Derni izin boleh nambahin dikit ga Bu Derni bisa silahkan kalau memang Al-Quran ngopi-ngopi atau apa namanya mencomot-comot Al-Kitab di Al-Kitab itu siapa yang pertama diciptain Bu? Adam atau Iblis? tapi Al-Quran menjelaskan bahwa yang diciptakan itu siapa duluan? abis itu siapa yang diciptakan pertama kali? di Biblos ga diceritakan? tapi di Al-Quran diceritakan abis itu Al-Kitab menceritakan bahwa Bahteranuh itu di ararat sementara kita ketemunya di Judi Al-Quran menceritakan di Judi abis itu mengapa di Al-Kitab mengatakan bahwa Tuhan menindas wanita karena dosa hawa Al-Quran tidak melakukan hal yang sama abis itu dimana di Al-Kitab menceritakan soal Nabi Nuh Nabi Suhaib Nabi Haidir Nabi Lukman itu ga ada di Al-Kitab Bu itu ngopi dari mana ya Bu ya? abis itu kalau mau cerita soal mencuri comot-comot ya Bu ya Syria 61 kitab Protestan 66 kitab Roman Katolik 73 kitab Koptik 75 kitab Krismatik 76 ini kitab yang mana di mu yang mau dicocong? saya ga paham nih kita lagi sibuk kalau itu dari pihak kalian ya sekarang di Al-Kitab dari kami Al-Kitab merupakan kitab-kitab agama Jahudi dan Kristen yang ditulis pada waktu-waktu yang berlainan dan oleh para Nabi dan Rasul Israel yang berbeda di lokasi-lokasi yang berbeda umat Jahudi dan Kristiani atau Kristen memandang kitab-kitab dalam Al-Kitab sebagai hasil dari pengilhaman ilahi dan sebagai catatan geografi mengenai hubungan antara Allah dengan manusia teks-teks tersebut mencakup catatan-catatan sejarah yang berfokus pada teologi himne, doa, amsal, perumpamaan, surat, epistola terus nasihat, esai, puisi dan nubuatan garis besar dan nubuatan garis besar Alkitab memuat firman Tuhan sejarah firman Tuhan sejarah strip peristiwa dari silsila itulah isi dari apa? dari Al-Kitab ini jadi memang bukan Allah yang mencatat Al-Kitab ini tetapi itu tadi kan para Rasul dan para orang-orang Jahudi pada masa itu dicatat nah buku Taurat Jabur dan Taurat itulah harus ada itu makanya di dalam Al-Kitab tetap kami catat baru kemudian perjanjian baru dan seterusnya nah kalau memang Al-Quran juga penyempurna seharusnya gitu juga ada Kitab Jabur ada Kirab Tauratnya ada Kitab Injil dan ada Kitab Al-Quran nah gitu dia kalau memang itu terakhir penyempurna harusnya seperti itu jadi karena di Al-Quran dihilangkan semua Nabi Yeremia, Yesaya Masmur itu yang paling utama Masmur itu Raja Daud itu buku itu cat buku Daud itu Masmur kalau Yeremia Nabi Yeremia nah kalau Yesaya itu Nabi Yesaya seharusnya ada dong di Kitab Al-Quran itu ini kan gak ada berarti dikurangi berarti bukan penyempurna kan itu ya Nabi Yaudi bukan Nabi Yaudi Nabi kita seluruhnya itu Nabi seluruh umat manusia bang Jibril bukan hanya Nabi orang Jawa izin menambahkan sedikit bang Jibril izin Gurunda Zuma Nabi kita semua itu Nabi Yesaya Nabi Yeremia Nabi seluruh umat manusia pertama Nabi Allah kan gitu nah kita harus mengetahui itu juga makanya di Nabi Yesaya itu mencatat disitulah terjadi kisah-kisah tentang penyalipan dan apa penyiksaan Yesus ada di Kitab Yesaya makanya Kitab Yesaya kan banyak kali isinya itu kenapa gak ada di Al-Quran itu nah itu sekarang Bu Darni saya ingin coba sedikit menambahkan ya apa yang telah disampaikan Bang Zuma dan Bang Jibril jadi berbicara tentang Al-Quran ini sudah disampaikan tadi oleh Gurunda Zuma bahwa itu murni pewahyuan dari Tuhan langsung kepada baginda Rasulullah s.a.w. melalui perentaraan Malaikat Jibril secara berangsur-angsur jadi tadi Bu Darni mengatakan jika memang Al-Quran itu adalah penyempurna kenapa tidak ada mencatat kitab-kitab terdahulu padahal seperti Raja Daud itu adalah salah satu Raja yang paling penting salah satu Raja yang penting kenapa tidak ada tercatat dalam Al-Quran jadi sedikit saya tambahkan Bu Darni Al-Quran itu dikatakan penyempurna itu bukan berarti mencatat semua kitab yang telah dikeluarkan kepada Nabi-Nabi terdahulu tidak tetapi yang dimaksud dengan penyempurna kitab-kitab terdahulu itu adalah mencukupi atau tidak memberikan pertentangan dengan apa-apa yang telah diturunkan Tuhan kepada Nabi-Nabi yang terdahulu jadi kitab-kitab yang telah diturunkan Tuhan kepada Nabi-Nabi yang terdahulu tidak ada satupun yang bertentangan dengan Al-Quran nah justru apa-apa yang tidak ada permasalahan permasalahan yang tidak ada di dalam kitab-kitab terdahulu itu yang dikemukakan oleh Al-Quran sebagai pelengkap dari kitab-kitab terdahulu jadi bukan berarti Bu Darni Al-Quran itu penyempurna kitab terdahulu bukan berarti semuanya dicatat ya untuk apa lagi dicatat itu gak ada gunanya dicatat lagi karena masa dan keadaan itu sudah berubah tetapi masa dan keadaan itu berubah Al-Quran datang bukan untuk merubah apa-apa yang telah diwahyukan Tuhan kepada Nabi-Nabi terdahulu nah itu yang pertama kemudian yang kedua saya tadi tertarik ya memberikan sanggahan kepada jawaban Bu Darni yang menyatakan bahwa Biblos itu atau Al-Kitab itu sendiri adalah penelitian-penelitian terhadap sejarah betul demikian Bu Darni termasuk nah jadi begini Bu Darni coba sekarang saya tanya dulu Bu Darni definisi dari kitab suci yang diwahyukan Tuhan kepada para nabi dan rasul itu apa definisinya Bu Darni ya penyampaian firman Tuhan dari Elohim kepada para nabi gitu nah kemudian itu yang dicatat oleh para nabi dan rasul begitu iya nah sekarang saya mau tanya ini Bu Darni di dalam Alkitab itu sendiri ada dikenal dengan kodex Sinetikus Bu Darni pasti paham dengan itu yaitu sebuah naskah manuskrip lengkap perjanjian baru yang berasal dari abad ke-4 nah sekarang saya tanya Bu Darni jika memang Alkitab itu dipercayai sebagai sebuah penelitian terhadap sejarah-sejarah pada masa lalu saya mau tanya Bu Darni itu kodex Sinetikus itu yang meneliti siapa yang menulisnya siapa ya para-para bapak gereja lah dan para-para orang jahudi pada zaman itu ya bisa nggak dispesifikan siapa nama penulis nah ini catatan Alkitab ya Alkitab nanti kalau dibacakan panjang loh Alkitab kanonik bervariasi tergantung pada tradisi ataupun kelompok sejumlah kanon Alkitab 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 Ibrani dikenal dalam agama jahudi dengan sebutan tanak nah atau perjanjian lama perjanjian baru merupakan sekumpulan tulisan karya para rasul yang diakini sebagai para murid Yesus Kristus Alkitab awalnya ditulis dalam bahasa Ibrani kemudian diterjemahkan di dalam bahasa Yunani ada abad pertama tulisan Yunani Kristen awal ini terdiri dari berbagai narasi surat dan tulisan apokaliptik diantara dominasi-dominasi Kristen terdapat beberapa perbedaan panjang sebetulnya nah itu nah itu jadikan jadi kalau koneks itu to the point aja tadi kan Budarni sudah mengatakan bahwa kodeks sinetikus itu ditulis oleh bapak-bapak gereja bisa gak dikasih tahu satu aja deh diantara bapak-bapak gereja siapa nama penulis ini dari kodeks sinetikus ini ada enggak satu nama yang bisa kita jadikan sebagai rujukan sebagai data gitu enggak ada bu enggak ada itu sampai kiamat sampai kiamat pun Budarni enggak akan ketemu nah jadi pertanyaan saya gini Budarni pertanyaan saya bagaimana Budarni bisa meyakini suatu penelitian kan tadi sudah sepakat tuh bahwa kitab alkitab itu atau biblos itu murni dari penelitian penelitian para rasul terhadap sejarah-sejarah di masa lalu nah bagaimana Budarni bisa mempercayai suatu karya suatu penelitian yang tidak jelas siapa yang menelitinya nah bagaimana cara mempercayainya ya itu udah dua menit ya jangan dipotong ya ini saya mau saya mau jawab untuk Budarni flash dana ovo itu namanya emani saja dengar berbagai kalangan kristen menyikapi alkitab secara berbeda kalangan kristen katolik roma dan semua bapak-bapak gereja didudukan disitu udah setelah mereka didudukan maka itu buku itu bukanlah sembarangan dicatat ini alkitab ini itu bapak-bapak gereja dari segala dominasi itu dikumpulkan mereka sepakat nah setelah sudah sepakat mereka dikursi di meja bundar maka ini dicatat dan dicetatlah buku ini ini sudah disahkan ini bukan main-main bukan kaleng-kaleng bukan aku sendiri aja mencatat sendiri bukan ini semua dominansi gereja itu berkumpul itu di suatu rapat mereka nah dikumpulkan nanti dari segala penjuru dan mereka mensahkan bahwa ini harus dicatat nah gitu coba bodoh ada pun satu diantara yang lainnya siapa nama bapak-bapak gereja yang melakukan meja bundar konferensi pers untuk menulis kitab kodex sinetikus ini satu aja satu aja diantara yang banyak itu saya tadi mendengar bahwa bapak-bapak gereja berkumpul di berbagai penjuru kemudian untuk melakukan riset ya lalu dicatat menjadi sebuah buku nah satu aja deh satu aja deh namanya siapa begini loh teman-teman ini kan buku ini alkitab ini kan ini sudah disahkan dunia jadi kami ini sudah menerima dan sudah mengimani kalian bertanya seperti itu mana namanya mana ini namanya mana ini itu kan itu pertanyaan kalian itu aku rasa sangat menganehkan nanti kalau aku tanya seperti yang aku tanya seperti tadi Daud itu kenapa ada di situ kalian bisa menjawabnya oh itu salah tulis itu kan hadis itu kan hadis Al-Quran kan kita bandingin sama Al-Quran mau saya tunjukin Al-Quran abad pertama Hijriah saya cocokin sama Al-Quran sekarang mau saya cocokin bu nah itu kan di pihak kalian lah itu saya sekarang ini alkitab kami ini ibu gak bisa digituin biblos ibu gak bisa digituin bukan aku kan menerangkan kalian kan bertanya nah aku terangkan bahwasannya kenapa alkitab ini sudah terbukukan dan sudah tercatat ini sudah didudukkan semua para bapak-bapak gereja dan mereka sudah duduk di suatu tempat dan rapat mereka di suatu tempat dan dikumpulkan dari berbagai-berbagai dominasi Kristen mereka itu membuat buku ini seperti sekarang ini ada lagi alkitab yang baru contoh nah itu gak bisa itu asal dicetak sendiri itu satu orang tidak itu semua dikumpul lagi itu bapak-bapak gereja itu maksudnya bapak-bapak gereja pendiri eceknya ketua-ketua organisasi Kristen ini Kristen ini Kristen ini dipanggil didudukkan mereka dan kalau ada pun perubahan itu semua hadir di situ gak boleh sembarangan satu orang memindahkan itu mencetaknya itu di mesin cetak oh tidak bisa tunggu dulu di palu dicatat baru ditulis ini alkitab baru beredarlah dia seperti itu itu yang kami imani yang saya tahu nah kalau masalah siapa namanya nanti saya carikan lagi namanya aduh tetapi jelas lagi kok sampai kiamat penbudar ini gak akan kalian ketemu tapi kalau mau coba ya gak apa-apa dulu iya kan banyak dia loh namanya juga sini kan sudah bertahun-tahun berribuan tahun ya kan jadi kan ini sudah disepakati ini semua makanya ini terdapatlah jadi alkitab dituliskanlah di sebuah alkitab nah ini bukan satu orang mencatatnya ini kan nah sudah saya baca tadi dari bervariasi gereja sudah dikumpulkan itu alkitab ini dan disatatkan ayo ibu dia pertanyaannya sudah dijawab ya pertanyaan ibu dani kami sudah dijawab ya iya tau sebenarnya kalau ibu dani membawa pertanyaan itu berarti di dalam Al-Quran tidak ada menyebutkan kisah Daud ternyata banyak di dalam Al-Quran menceritakan tentang Daud Quran Surat As-Saba ayat 10 Quran Surat Al-Anbiya ayat 80 Quran Surat Al-Imran ayat 191 Quran Surat Al-Hajj ayat 73 banyak sekali menceritakan tentang malah disitu menceritakan tentang baju apa apa namanya baju besi gitu loh nah di dalam Al-Quran Surat Quran Surat Yusuf ayat 111 disitu Allah berfirman sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat akan tetapi membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman nah di dalam Quran Surat Al-Gafur ayat 78 disini Allah menceritakan sebagian dari Nabi-Nabi dan Rasul dan sebagiannya sebagian tidak diceritakan gitu loh nah kalau ibu membawa narasi sebenarnya ibu membawa tentang Nabi Daud tadi padahal banyak di dalam Al-Quran sekarang pengajaran Nabi Daud ini di dalam Masmur 5, 7 dan 8 Masmur 138 nomor 2 dikerjakan Kristian atau enggak itu dia dia sujud mengarah ke arah baik nah sujud menyembah ke arah baik Masmur 138 nomor 2 Masmur 57 dan 8 gitu loh ibu kira-kira Kristian mengikuti itu enggak ya Kristian mengikuti baik itu artinya selamat menikmati